Sampai jumpa lagi dalam program Bacara Hati Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Yaakobus 1 ayat yang ke-22 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri Satu kali seorang pengusaha kaya raya dari Boston Dia berkata pada pendetanya Sebelum dia mati dia pengen banget pergi ke tanah perjanjian ke Israel Dan dia berkata aku pengen naik ke gunung Sinai Jangan di Mesir Dan disana aku akan baca 10 perintah Allah dari Alkitabku dengan suara keras Sang pendeta berkata gak perlu kamu bicara itu Karena lebih berguna bagimu untuk melakukan satu firman Daripada membacakan begitu banyak firman dan kau tidak mau melakukannya Saudara betul kita mengerjakan firman jauh lebih penting daripada kita mengucapkan firman Saudara kenapa? Sebab Tuhan itu sangat tertarik Dia sangat terimpresi dengan para pelaku firman Dan dia tidak tertarik dengan orang yang membacakan firman Kenapa? Jangan pikir kotbamu hebat, kotbamu bagus dan Tuhan impressing gak gak Dia lebih sangat tertarik kepada para pelaku firman Sekalipun yang kau kerjakan adalah bagian kecil dari firmannya Kalau kau mengerjakannya dia sangat tertarik dengan itu Hari ini berhentilah hanya mengatakan firman Tapi lakukanlah firman Tuhan Karena firman yang kau lakukan selalu akan membawa kebaikan, keuntungan dan berkat dalam hidupmu Saya berdoa hari ini kita semua jadi pelaku-pelaku firman Saya berdoa rendungan hari ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!